Jadi, kalau yang melakukan diet atau yang ingin menurunkan berat badan, kita gak bisa nyamain diri kita dengan sumo, ya kan? Hai viewers, welcome back to my channel Yep, dan di video aku kali ini, kalian udah tau dari thumbnail ya, apa yang pengen aku bahas ya Iya, betul, jadi kenapa aku jadi pengen bikin video ini dan jadi pengen cerita sedikit ya, ngebahas poin-poin penting ya, biar kalian tidak tau Karena aku itu akhirnya sering mengamati ya, sering melihat beberapa temen aku yang emang sedang berjuang juga untuk menurunkan bebek Tapi, masih saja melakukan hal-hal yang menurut aku belum tepat ya Jadi, kenapa belum tepat? Ya, karena belum apa ya, maksimal sih menurut aku Karena apa? Ikutin terus video aku ini, jadi biar kalian paham apa yang aku maksud di video kali ini Oke, stay tune ya Cara menghilangkan lemak yang benar Jadi, menurut aku ada tiga ya, tiga cara yang biasanya orang itu lakukan di saat dia ingin menurunkan berat badan ya Ya, yaitu yang pertama, nah ini jadi kamu bisa mikir juga kamu ada di pilihan nomor berapa Ya, dan nanti aku kasih tau yang mana yang tepat menurut aku Jadi, pilihan pertama, menurut aku biasanya orang itu melakukan mengurangi porsi makan Dan, pilihan kedua, fokus berolahraga saja Sekarang, yang pilihan ketiga, yang ada juga sebagian orang yang melakukannya Termasuk aku, untuk saat ini ya, sudah menjadi habit Yaitu, adalah melakukan metode mengatur pola makan dengan cara defisit kalori Dan, mengimbanginya dengan berolahraga rutin Yap, jadi itu tiga pilihan yang menurut aku yang sering orang lakukan di saat ingin menurunkan berat badan Jadi, kamu termasuk pilihan yang mana guys Oke deh, jadi kita bahas satu-satu secara singkat aja Jadi, untuk pilihan yang pertama, kita melakukan penurunan berat badan hanya dengan mengurangi porsi makan saja Tanpa melakukan olahraga Itu, menurut aku, itu belum maksimal banget juga ya Karena, karena apa? Yap, pastinya Karena, kalau hanya mengurangi porsi makan Apalagi mengurangi porsi makan tanpa kita hitung-hitung defisit kalorinya Maksudnya, hitung-hitung kalori kebutuhan kita sehari Jadi, cuma kayak mengira-ngira gitu Yaudah, aku pengen makan nasi paling 1 sendok saja Atau mungkin sama sekali tidak makan nasi Jadi, dia benar-benar kurangi banget ya Di bawah standar yang sebenarnya Ya, itu menurut aku salah banget ya Jadi, kalau hanya mengurangi porsi makan Ya, apalagi di bawah kebutuhan kalori kita Ya, itu juga sangat berbahaya Sangat tidak bagus juga Kenapa? Karena tubuh kita itu bawahnya bakal lemas Ya, gimana ya Kalau orang kekurangan energi gitu Maksudnya, asupan yang seharusnya dibutuhkan tubuh sekian Tapi, kita asup dalam sehari hanya sekian Itu jelas-jelas fatal ya Jadi, menurut aku untuk pilihan pertama Walaupun dia makan yang bergisi Ya, bergisi Ya, walaupun makannya yang sayur, yang buah Pokoknya yang bergisi-bergisi Tapi, kalau terlalu dikurangi banget Hanya untuk mengejar angkat bimbangan Maksudnya, biar cepat turun gitu Itu juga belum maksimal Jadi, mengurangi porsi makan itu sangat penting Dalam melakukan proses diet Tapi, mengurangi porsi makan dalam arti Kita harus menghitung kalori kebutuhan sehari kita Jadi, porsinya yang masuk ke tubuh itu tepat Jadi, nggak asal yang mengira-ngira Ya udah, sekedar mengurangi-urangi Apalagi sampai nggak makan malam Hanya demi, biar cepat turun bebek Ya, nggak pakai sarapan Itu bener-bener nggak banget ya Badan jadi kurus, jadi langsing Tapi, kendor Karena kita nggak melakukan olahraga yang Otomatis melatih otot Melatih kekuatan kita Untuk pilihan yang kedua Yaitu Menurunkan berat badan dengan cara Fokus berolahraga Walaupun makannya tetap kalap Jadi, kalau untuk pilihan kedua Menurut aku juga belum tepat banget Kenapa? Karena Ibaratnya kayak olahragawan sumo gitu Teman-teman tahu kan Sumo itu Dia butuh makan yang banyak banget Ya, karena dia butuh kekuatan Untuk melawan Lawannya itu Jadi, dia untuk fighting lawan Nah, walaupun dia berolahraga ya Banting orang Angkat orang Angkat lawan ya maksudnya Tapi, dia tetap makan banyak Ya, jelas Dia butuh makan yang banyak Karena dia butuh energi yang banyak banget Buat angkat Untuk bisa mengangkat lawan dia Ya, jadi Kalau yang melakukan diet Atau yang ingin menurunkan berat badan Kita gak bisa Nyamain diri kita dengan sumo Ya kan Karena Kita gak pakai yang Mau angkat-angkat lawan gitu kan Kebiasaan untuk Rutin berolahraga Tapi makan yang masih tetap banyak Itu juga menyebabkan Berat badan kamu akan stuck Disitu Jadi, dia agak lambat banget Untuk turun Karena emang Susah banget Ngebakarnya gitu loh Jadi, walaupun kamu rutin berolahraga Itu sangat bagus Hanya saja Untuk cepat menurunkan itu Agak susah Karena kamu rutin bakar kalori Tapi kamu masih Mimpun yang banyak Gitu loh Jadi, kan kasih PR banget gitu Buat kebakar yang lebih maksimal itu Agak susah ya Jadi, emang pasti Pasti gak naik juga Tapi Pasti juga gak cepat turun Jadi, gak heran Kenapa bebek kamu itu Suka stuck disitu Walaupun kamu udah rutin banget Berolahraga Ya, olahraganya Apalagi yang udah Bener-bener berat banget Gitu Main beban dan sebagainya Ya, karena kamu Masih makan yang berlebihan Mungkin kamu menganggap Ya, kamu udah Udah olahraga aja Udah cukup ya Kamu udah Bener-bener fighting di olahraga Jadi, gak apa-apa Kamu makan yang banyak Itu Bener-bener Ya, lumayan membantu Membakar kalori kamu Karena kamu memang Orang yang rutin berolahraga Hanya saja Kalau kamu menginginkan Berat badan yang cepat turun Ya, sementara kamu Masih makan yang Banyak Tanpa menghitung-hitung kalori Untuk sehari kamu Kamu gak bisa berharap lebih Untuk bebek kamu bisa Turun dengan cepat Bakar kalori itu Bukan hal yang mudah ya Jadi, kalau Semakin banyak kita makan Yaitu Semakin ngasih PR Buat kita Untuk membakar Lebih maksimal Gitu loh Tapi, kalau kita Masukin makanan Sesuai kebutuhan kalori kita Ya, it's okay Yang kita makan Untuk sehari Udah dipakai Untuk sehari itu Ya kan Jadi, apalagi Kalau kita udah bakar Bantu ngebakar Dengan cara olahraga Ya, ibaratnya Dia udah gak sempat Untuk numpung Jadi lemak gitu loh Jadi, gak PR banget Buat Bakar kalori Lebih susah Tapi, kalau kamu Mesti makannya banyak Walaupun kamu udah olahraga mati-matian Ya, aku gak bilang BB-nya bakal naik Tapi, bakal susah untuk Turun lagi dengan cepat Untuk poin yang ketiga Nah, ini Gue banget tuh Sombong amat Untuk pilihan ketiga ini Itu aku Yes banget Kenapa? Karena untuk mengurangi Berat badan Dengan maksimal Untuk Menghilangkan lemak Atau Membakar kalori Dengan maksimal itu Ya, justru Ada di pilihan ketiga Guys Nah, pilihan ketiga itu kan Adalah Mengatur pola makan Dengan cara Mendevisit kalori Jadi, kita harus Atur Berapa kebutuhan Kalori kita Secukupnya Untuk yang hari itu Berapa Yaitu aja yang dimakan Dan Sebisa mungkin Disempatin Untuk berolahraga yang rutin Jadi Gak hanya atur pola makan saja Atau hanya berolahraga saja Tapi Harus Mix Keduanya Jadi, harus atur pola makan Dan juga Harus Berolahraga dengan rutin Nah, jadi Kenapa aku Memilih Pilihan yang ketiga Ya, jelas banget Karena Emang tubuh kita itu Gak bisa Kalau mau Badan yang Ideal Kita gak bisa Makan yang berlebihan Kalori Semakin banyak Dalam tubuh kita Itu Akan menimbun Lemak Dalam tubuh Sehingga Menyebabkan Kegemukan Jadi, emang Benar-benar harus Di Atur banget Gitu loh Maksudnya Gak bisa yang Terlalu berlebihan Dan gak bisa juga Terlalu Di bawah Normalnya Atau Sesuai kebutuhan Kalori kita Dalam sehari Gitu guys Dan Kenapa harus Berolahraga Ya Jelas banget Kalau ingin Menurunkan Berat badan Atau Ingin menghilangkan Lemak Secara benar Ya Memang Sebaiknya Dimbangin dengan Olahraga Karena Itu Cara yang Paling Cepat Membantu Membakar Lemak Dan juga Untuk Bentuk Otot Kita Terus Bisa Apa ya Lebih Enerjik Jadi Gak Cuma Sekedar Kurang-kurangin Porsi Tapi Pada akhirnya Lemes Dan Sakit Ya Walaupun Tubuh Gak bisa Terima Tapi Dipaksa-paksain Makan Seiprit Aja Gak Makan Malam Demi Bebe Cepat Turun Itu Salah Dan Kalau untuk Pilihan Kedua Aku Belum Rekomen Jadi Aku Buat Kesimpulannya Jadi Untuk Yang Pilihan Pertama Tadi Adalah Mengurangi Porsi Makan Dan Yang Kedua Menghilangkan Demak Dengan Cara Hanya Fokus Berolahraga Tapi Tidak Mengurangi Porsi Makan Dan Yang Ketiga Adalah Yaitu Mengurangi Porsi Makan Sesuai Kebutuhan Kalori Sehari Dan Melakukan Olahraga Yang Rutin Jadi Pilihan Yang Ketiga Yang Menurut Aku Sangat Tepat Buat Teman Teman Yang Ingin Menurunkan Berat Badan Dengan Sehat Dengan Efisien Ya Untuk Menghilangkan Lemak Dalam Tubuh Kita Yaitu Lakukan Pilihan Yang Ketiga Jadi Buat Mama Yang Bilang Sudahlah Olahraga Itu Tidak Waktu Tidak Sempat Olahraga Tidak Kuat Olahraganya Karena Kerjaan Udah Banyak Dalam Sehari It's Oke Ma Gak Apa Yang Penting Ma Kurangi Porsi Makan Ya Jangan Makannya Masih Banyak Apalagi Nongki Sana Nongki Sini Hancemilannya Yang Masih Tinggi Banget Kalori Ya Itu Percuma Ma Mau Nyuci Sebaskom Baskom Ya Mau Masak Sampai Seharian Di Belum Maksimal Untuk Membakar Kalori Emak Nah Jadi Itu Aja Tiga Cara Yang Menurut Aku Sering Sekali Orang Lakukan Untuk Menghilangkan Lemak Dari Dalam Tubuh Atau Ingin Menurunkan Berat Badan Ya Nah Dan Sekarang Pilihan Ada Di Tangan Kamu Kamu Mau Pilih Dengan Cara Apa Yang Menurut Kamu Cepat Dan Maksimal Tapi Kalau Menurut Aku Pilihan Ketiga Adalah Yang Terbaik So Tetap Semangat Sehat Guys Pokoknya Lakukan Hal-hal Yang Memang Benar-benar Bikin Kamu Enjoy Jadi Dietnya Enggak Terlalu Jadi Beban Banget Yang Penting Kita Emang Wajib Pahan Si Poin-poin Penting Untuk Cara Menurunkan Berat Badan Dengan Sehat Jadi Kalau Emang Kamu Masih Bingung Yang Bisa Komen Di Bawa Ini Kamu Nanya Aja Sebanyak Mungkin Ya Emang Aku Sih Bukan Pakarnya Juga Teman Aku Ya Paling Tidak Aku Paham Lah Apa Yang Sudah Aku Lakuin Sampai Aku Juga Bisa Menikmati Hasil Yang Maksimal Ya Secara BB Dari 68 Sekarang Masih Udah Stabil Di 53 Itu Sesuatu Banget Kan Jadi Aku Pengen Banget Berbagi Buat Kalian Kalian Yang Bener Berjuang Banget Pengen Nurunin Berat Badan Dengan Cara Sehat Ya Jadi Itu Aja Untuk Video Aku Kali Ini Nanti Aku Bakal Bahas Banyak Banget Lagi Nah Jadi Buat Kalian Yang Suka Dengan Channel Aku Jangan Lupa Kasih Like Kemudian Subscribe Channel Aku Ini Biar Aku Makin Semangat Guys Buat Konten Konten Lagi Yang Bermanfaat Mungkin Buat Kalian Kalian Semua Thanks For Watching My Youtube Channel Biar Aku Makin Semangat Please Subscribe Like Comment And Share Sebanyak Mungkin See You On My Next Video Bye